Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara downgrade MIUI 12.5 ke MIUI sebelumnya nah cara ini bisa bekerja di Poco X3 NFC Poco X3 Pro bahkan di Redmi Note 9 Pro juga ada yang berhasil katanya dan juga di Redmi Note 10 Pro nah pertama-tama di sini teman-teman harus tahu dulu ya resiko dan lain sebagainya ketika downgrade pastinya data-data di internal itu harus hilang direlakan ya karena harus di-wipe data nah oke yang pertama di sini teman-teman harus download terlebih dahulu frameworknya ya teman-teman seperti itu nah disini saya kebetulan sudah download frameworknya ini ya saya sudah masukkan di folder khusus di sini downloaded room nah biasanya nanti teman-teman teman-teman ketika pas download atau sudah selesai download file-nya itu akan langsung masuk di folder download seperti ini kalau misalkan teman-teman di sini belum ada folder download ROM seperti ini teman-teman bisa buat saja foldernya khusus ya biar nanti enggak salah edit dan lain sebagainya jadi buat saja folder ini diklik jadi biar langsung khusus untuk file frameworknya nah dari mana download framework ini download framework ini teman-teman bisa akses saja ya ke Google ya teman-teman ke Google Google saja masuk ke Chrome misalkan sini seperti itu kemudian di sini cari saja MIUI update nah MIUI updater seperti ini nanti ada link yang paling atas di sini Xiaomi Frameware updater diklik saja nah selanjutnya teman-teman di sini cari di bawah ya sesuaikan dengan device teman-teman nah contoh di sini saya Poco X3 ya Poco X3 NFC Poco X3 nah ini ya yang by Surya karena untuk versi nah ini pilih yang arsit kemudian room biar nanti lengkap ya si framewernya kemudian download nah disini nanti masih akan langsung masuk ke banyak framewernya disini bisa dilihat ya ini yang terbaru di versi India ya yang versi 12.5.2 untuk Indonesia disini masih versi 12.5.1 nah itu teman-teman jadi untuk download framewernya teman-teman bisa di website ini ya ini terjamin aman untuk semuanya Oke lanjut kembali lagi ke folder tadi ya nah kesini nah teman-teman nanti eh saya sarankan the downgradenya itu dari MIUI sekarang yang terbaru ke MIUI versi sebelumnya nah versi sekarang ini yang terbaru adalah versi 12.5.1 sedangkan versi sebelum ke 12.5.1 itu adalah versi 12.0.7 untuk di Poco X3 NFC nah begitu pun juga HP-HP lain Redmi Note 8 Redmi Note 9 10 Poco X3 Pro harus sesuaikan saya sarankan satu step ya downgradenya satu step satu step jangan langsung ke step yang lain takutnya takutnya enggak berhasil gitu lah malah jadi bootloop ya nah karena dengan satu step seperti ini sudah banyak yang membuktikan dan hal itu berhasil teman-teman oke nah kalau sudah seperti ini teman-teman jangan di apa-apa yang terlebih dahulu untuk si framewernya nah kemudian teman-teman disini masuk ke bagian setting oke setting kemudian ke tentang telepon kemudian ke versi MIUI ini oke seperti itu nah kalau misalkan teman-teman disini belum aktifkan nah ini kan masih belum ada tuh belum aktif teman-teman disini tab beberapa kali sampai nanti muncul tulisan tulisan disini kita coba klik nah sampai muncul tulisan seperti ini tambahan fitur pembaruan hidup nah selanjutnya teman-teman masuk lagi ke titik tiga di atas disini ada pilih paket pembaruan tadi sebelumnya tidak ada jadi tadi sudah kita aktifkan dan ini sudah keluar nah teman-teman disini klik saja selanjutnya cari tadi file firmware terbaru ya file firmware terbaru yang sudah kita siapkan di folder downloaded room ini kita klik selanjutnya pilih yang paling atas yang versi sekarang yang kita pakai ya versi 12.5.1 kita klik kemudian oke nah selanjutnya tunggu disini sampai membaca ya kita tunggu disini oke ini masih agak lama nah kalau sudah muncul seperti ini teman-teman ya nah muncul seperti ini ini jangan diapa-apain dulu ini tinggal keluar saja dulu seperti ini nah selanjutnya teman-teman disini masuk lagi ke file manager nah file manager kemudian masuk lagi ke bagian downloaded room oke nah selanjutnya disini teman-teman copy terlebih dahulu ya di bagian firmware yang saat ini kita pakai kita klik disini kemudian pilih lainnya kemudian salin nama oke ganti nama atau rename nama kemudian disini klik oke klik nah kemudian pilih semua salin ya nah kalau sudah teman-teman salin ini batal terlebih dahulu nah selanjutnya teman-teman disini di bagian tadi di MIUI yang ini ya di 12.5.1 teman-teman klik lagi ya nah klik lagi kemudian rename sekarang nah karena tadi kita coba copy dulu namanya karena akan dipakai di firmware yang nanti kita akan tuju ya atau di versi MIUI 12.0 nah selanjutnya disini teman-teman ganti nama rename tambahkan di bagian belakang disini ya ini bebas apa saja kalau saya sih AFT ataupun apalah AFFT misalkan seperti ini ya nah kalau sudah disini oke saja teman-teman nah seperti itu nah selanjutnya di versi yang ini yang akan kita tuju nanti versi 12.0.7 ini kita rename klik kemudian ganti nama nah kemudian paste nama yang tadi ini jangan lupa kita pilih dulu semua ya nah pilih semua seperti itu kemudian disini tempel ya nah seperti ini ya oke nah kalau sudah kita oke saja nah kalau sudah seperti ini teman-teman langsung balik lagi ke tadi ke settingan nah settingan kemudian ke tentang telepon selanjutnya ke versi MIUI dan teman-teman klik mulai ulang dan perbarui seperti itu ya kita klik nah ini akan langsung otomatis ya merestart ulang nah nanti akan langsung masuk ke bagian sini ke MIUI recovery atau ke recovery seperti itu nah nanti teman-teman jangan lupa wipe data ya ini wipe data kemudian nanti nah ini cara apa untuk navigasinya teman-teman dengan menggunakan tombol volume seperti ini ya ala tombol volume bawah tombol volume atas nah kemudian untuk nanti eh apa selectnya itu menggunakan tombol power nah teman-teman langsung disini wipe data ya seperti itu kalau sudah web data nanti semuanya terhapus selanjutnya teman-teman nanti disini pilih reboot nah pilih nah kemudian reboot system nanti akan langsung otomatis masuk lagi ke tampilan awal versi MIUI 12.0.7 dan pastinya semua data yang ada di dalam file tersebut seperti itu itu akan terhapus atau kembali ke awal ke 0 lagi nah jadi teman-teman jangan lupa harus backup terlebih dahulu data-data penting yang ada di sana ya di dalam file internal karena nanti file internal yang akan terhapusnya nah seperti itu ya ini akan langsung masuk lagi ke sini seperti itu ya Nah itu saja mungkin teman-teman ya tutorialnya kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan hal ini work atau bisa di aplikasikan karena sudah banyak yang terbukti dengan cara ini berhasil Oke itu saja teman-teman ya terima kasih sudah menyimak semoga video ini bisa membantu teman-teman yang masih belum paham atau belum jelas ya ketika melihat tutorial tutorial yang ada di YouTube seperti itu Oke itu saja terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati